hai oke sip run hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang berbadi mana berada selamat beraktivitas semoga kita selalu dengan sehat walafiat mas bro ini kedatangan sepeda motor ke KLX Kawasaki KLX nitrilnya ya ini yang punya mengeluhkan rodok-rodok apa kalau dipakai itu ada bunyi bunyi ngik ngok ngik ini kena mas bro ketika boncengan atau melewati jalan yang bergelombang apa ya cenderung ada lubang ini kayak gini apalagi kalau jognya ini bisa dipraktekan kayak gini bunyinya nih nah ngonung-ngung ini kayak ada telurut kecepit letak dekitin kameranya biar suaranya tambah jelas kayak kayak gini ini enggak harus ada motor ini teman kebetulan medianya KLX yang ini keseringan nemu ini memang mungkin medannya itu medan g-strek ya of road kayak gini sering kotor dalamnya agak bunyi ngik dan oposi sebenarnya kok bisa masalahnya dan dimana dan solusinya bagaimana cara mengatasi ini sebenarnya agak-agak simpel ini kalau tahu triknya atau sumbernya ini mas berbiasa ini paling sering ada di bunyi di sini ini ada konrutnya mirip di CBR atau fiction disini cuman yang utama disini dulu nih ada dua ya ini kontennya disini kalau disini nanti apa udah dilumasi atau dikasih geris atau gemuk tetap agak kurang tetap apa suara masih ada ngek ngoknya disini nanti ditambah nah cuman yang pertama ini dulu aja yuk kita bongkar dulu oke langkah pertama jangan lupa diberi dongkrak dulu mas bro ya soalnya ini standar tengahnya jagang duanya enggak ada ini sekedar menahan karena oke itu enggak perlu sampai roda belakang dan depan itu ngangkat enggak perlu sekedar menahan kan kalau ini kan Atya kita cabut biar nggak robo sepeda motornya gitu aja pakai kunci 19-19-19-19 oke 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 ini as arm tengahnya mas bro gini ini biasanya yang pingin kotor disini bunyi ngek-ngeknya kering ini boleh dikasih gemuk atau grace ya sini nggak punya itu pakai oli-oli bekas boleh-boleh simple ini penyakit lama secara lama juga dilumasi sampai pokoknya terlumasi semua dan untuk yang area sini susah ya susah untuk dilumasi itu pakai oli kembali lagi belah sana nah disini oleh ini hati-hati karena ini jagang tengahnya nggak ada nah ini disemproti oli nah disini boleh cukup cukup ya balik lagi ke arah yang sini belah kirinya ini sampai netes nggak apa-apa nanti dibersihkan aja diputar-putar dulu aja gini oleh jadi oli yang di dalam armnya tadi bisa muter dan merumasi semua bagian masuk nah ini oke sedukupnya pokoknya terus masih oli sip pasang lagi oke tinggal dikenteng belah sana nih sekarang kita dites dulu yang utama disitu yang sering sumber ada bunyinya nanti kalau enggak di situ masih kurang disini nih konrutnya disini dilumasi gemuk disitu sekarang coba sepeda motor ditekan jognya bunyi lagi enggak oke langkah pertama sudah ternyata masih disini sekarang ada tiga ini lanjut langsung aja dibongkar area ini ini kunci nomor 17 dipakai yang disini dua semuanya ya di copot hidupkan ini kunci 14 ini ini pun sama dicopot pindah belah sana lagi tuh ini bautnya kok enggak bisa pakai kunci timpek ini nyelempit disini ke bentuk jagang standar duanya secara manual oke ini bautnya 17 untuk yang disini orangnya diangkat dulu bannya rodanya diangkat oke copot ini dari kesemuanya tadi magro yang seret disini doang ini kemungkinan besar suaranya yang menyumbang ngek-ngeknya disini yang langsung terhubung ke arm water lengket Hai bautnya ini ngopatnya bagaimana ini ada berangkat tadi ini satu lagi belum copot oke kontrut yang perantaranya ini udah copot ini masih lancar yes nggak papa di intinya tuh kering biasanya masuk sama kayak tadi di di diopat jendengnya area yang as-arapnya tadi ya di sini diberi gemuknya sini menurut sampe nenaknya gimana dibanyakin yang nggak popo oke dikasih gemuk semuanya nggak punya gemuk pakai oli boleh ini nggak gimana sih ya ya oke ini saya singkatannya mas bro area komputer yang segitiga ini cabut aja dan nasnya ini diberi pelumas supaya bisa lancar disini ini tadi seret ini karena udah bisa lancar lagi keluar masuknya tapi seret bener sama yang buka roda ya ya sini juga ya ini ada lahar bambunya disini pasang disini diingat dipasang jangan lupa ini juga di rumah sih ini juga ini sudah saya kasih temuk kalau masalah kerajaan kerapinan monggo sampe nato sendiri aja ini saya kasih poin-poinnya saja oke untuk pemasangan nanti diurut mundur aja sampe nenek ini saya singkat karena di ke bengkel bengkel kondusinya sih nggak memungkinkan agak-agak kunyem nih ini oke maksudnya sudah terpasang ya kontrolnya sini maaf aja langsung disingkat lagi-lagi di bengkel kondisi lagi kurang kondusif kita coba sekarang ditekan nah ini ya biar kedengeran kalau ada bunyinya joknya ditekan nah seolah-olah kayak lagi kerja soknya lagi kerja tuh bisa adem lagi karena memang di dalam itu tadi per-perenya atau apa itu kelahirnya kering sebagiannya menggunakan teplon Nah itu udah kering ini hanya salah satu cara untuk mensiasati atau mengobati bahkan ya bisa menservis sendiri jadi kalau kalian punya sepeda motor KL seperti ini atau CB 150 itu mirip-mirip kayak gini Ninja pun sama sebagian ada kelaharnya ada teplonnya disini kalau kering memang bunyi terus obatnya gimana dan perawatnya gimana yuk dibongkar diolesi gemuk banyak itu aja udah cukup aduh apalagi saya agak mungkin-mungkin kayak ini dulu informasi aja mau gak begini bermanfaat tunggu terus saya lagi dalam biaya menanti dihasilkan banyak-banyak selamat mencoba salamik soh orangnya udah nunggu ini selamat menikmati